Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Salah satu peristiwa yang terjadi Yang dicatat di dalam wahyu Pasal 16 ayat 18 dan 19 Adalah gempa yang besar Yang membelah kota Babel Menjadi tiga bagian Sosdara peristiwa ini Melambangkan Persebutuhan diantara Trinitas palsu Yaitu naga Binatang yang keluar dari dalam laut Dan binatang yang keluar dari dalam bumi Mengalami pericahan Sosdara kita perlu mengetahui Bahwa wahyu 16 ayat 19 Hanya mengumumkan Jatuhnya Babel akhir jaman Di pasal 17 dan pasal 18 lah Yang menceritakan kepada kita Bagaimana kejatuhan Babel akhir jaman itu Benar-benar terjadi Dan sebelum digambarkan Kejatuhan Daripada Babel akhir jaman Dan penyebab kejatuhannya Di dalam wahyu 17 ayat 12 Sampai wahyu 18 Ayatnya yang ke-24 Terlebih dahulu Wahyu 17 ayat 1 sampai 11 Menggambarkan sistem kerohanian Atau sistem keagamaan Yang menyimpang itu Dengan lambang Perempuan Sundar Yang duduk di atas binatang Yang bersama anak-anaknya Membujuk penduduk dunia Untuk melawan Allah Sebelum saya lanjutkan Pelajaran kita dari hari ke hari Mari kita Tunuh kepala kita Berdoa Bapak di surga Kembali kami Sangat mengharapkan Tuntunan kuasa Ruh Kudus Tuhan Supaya kami boleh dapat Mengerti pelajaran ini Sehingga kami boleh dapat Mempersiapkan kehidupan kami Di zaman akhir ini Mempersiapkan kehidupan kami Untuk menyambut Akan kedatangan Yesus Yang kedua kali Di dalam Nama Tuhan Yesus Amen Pelajaran hari Minggu Babel Pelacur Wanita Di dalam Alkitab Melambangkan Sebagai Umat Allah Dan dalam Buku Wahyu Gereja Allah Yang benar Dilambangkan dengan Wanita Perawan Sebagaimana dicatat Dalam Wahyu Pasal 12 Ayat 1 Dan juga Wahyu Pasal 22 Ayat 17 Sebaliknya Wanita pelacur Melambangkan Umat yang Pengurtat Dan tidak setia Dalam Wahyu Pasal 17 Ayat 5 Wanita pelacur Dikenal sebagai Babel besar Saudara Sebagaimana Babel kuno Di dalam Perjanjian lama Sangat bergantung Pada Sungai Efrat Demi Kelangsungan hidupnya Demikian juga Babel Akhir jaman Bergantung Pada Dukungan Orang banyak Untuk Memaksakan Rencananya Oleh karena itu Di dalam Wahyu Pasal 17 Ayat 2 Ada 2 Kelompok Manusia Yang Terlibat Perjinahan Dengan Wanita pelacur Tersebut Kelompok Yang pertama Adalah Raja-raja Di dunia Yang Melambangkan Kuasa-kuasa Politik Yang ada Di dunia Hubungan Jina Di antara Raja-raja Dunia Dan wanita Pelacur Melambangkan Satu Hubungan Intim Antara Babel Akhir jaman Dengan Kuasa Politik Yang Memerintah Di dunia Lalu Kelompok Yang kedua Adalah Penduduk Dunia Yaitu Orang banyak Dimana Mereka Menjadi Mabuk Rohani Oleh karena Anggur Hawa Napsu Cabul Daripada Babel Orang banyak Ini Mabuk Oleh Ajaran Dan Praktek Praktek Babel Yang Menyesatkan Dan Mereka Mengira Bahwa Babel Dapat Melindungi Mereka Pelajaran Penting Pada Hari Minggu Adalah Wanita Pelacur Yang Dikenal Dengan Babel Besar Melambangkan Umat Yang Mutah Dan Yang Tidak Setia Lalu Dua Kelompok Manusia Yang terlibat Perjimnaan Dengan Wanita Pelacur Ini Adalah Raja-Raja Di dunia Yang Melambangkan Kuasa-kuasa Puntik Dan Juga Penduduk Dunia Yaitu Orang Bayang Pelajaran Hari Senin Dengan Judul Pelacur Duduk Di Atas Binatang Sesudah Di dalam Wahyu Pasal 17 Ayat 3 Yohanes Melihat Seorang Perempuan Yang Duduk Di Atas Binatang Berwarna Merah Ungu Wanita Yang Duduk Atau Perempuan Yang Duduk Di Dalam Wahyu Pasal 17 Ayat 3 Ini adalah Pelacur Pelacur Melambangkan Sebuah Lebaga Keagamaan Yang Menyimpan Sedangkan Binatang Melambangkan Kuasa Kuasa Politik Jadi Perempuan Yang Duduk Di Atas Binatang Adalah Gambaran Dari Kuasa Agama Yang Menyimpan Yang Akan Mendominasi Kuasa Kuasa Sekuler Dan Politik Karena Konsep Naik Di Atas Binatang Menunjuk Pada Dominasi Hal Ini Menunjukkan Bahwa Sistem Keagamaan Yang Menyimpan Tersebut Akan Mendominasi Kekuasaan Sekuler Dan Politik Dan Nubuatan Menyatakan Bahwa Dua Lembaga Ini Akan Bergabung Bersama Di Jaman Akhir Sesudah Wanita Pelacur Di dalam Wahyu Pasal 17 Ayat 4 Digambarkan Mengenakan Pakaian Merah Ungu Dan Memakai Perhiasan Emas Mutihara Dan Permata Ini Mengingatkan Kita Pada Pakaian Imam Besar Di dalam Perjanjian Lama Tercatat Dalam Waran Pasal 28 Ayat 5 Dan 6 Lalu Tulisan Didahi Daripada Wanita Pelacur Di dalam Wahyu Pasal 17 Ayat 5 Mengingatkan Kita Juga Pada Tulisan Keimamatan Dipatam Di Kepala Imam Besar Itu Tercatat Di dalam Keluaran 28 Ayat 36 Sampai Ayat 38 Dan Cawan Di Tangan Wanita Pelacur Di dalam Wahyu Pasal 17 Ayat Yang Ke 4 Itu Seperti Persembahan Curahan Yang Imam Besar Bawa Di Baik Suci Keluaran Pasal 30 Ayat Yang 9 Sosara Dengan Penampilan Jubah Keagamaan Lembaga Agama Yang Menyimpang Tersebut Di Akhir Jaman Akan Menjadi Alat Iblis Yang Berkuasa Untuk Membujuk Dunia Menjauhi Allah Lalu Selanjutnya Wanita Pelacur Atau Babel Besar Ini Digambarkan Mabuk Dengan Darah Orang-orang Kudus Dan Para Martir Yang Mati Akibat Kesaksiannya Tentang Yesus Kristus Seselah Hal ini Menghubungkan Babel Akhir Jaman Dengan Kristen Murtad Pada Abad Pertengahan Di Eropa Barat Yang Dipimpin oleh Pemimpin Agama Yang Berkuasa Pada Saat Itu Mereka Bertanggung Jawab Atas Kematian Jutaan Orang Kristen Yang Tetap Setia Kepada Injil Pelajaran Penting Pada Hari Senin Adalah Perempuan Yang Duduk Di Atas Binatang Adalah Gambaran Dari Kuasa Keagamaan Yang Menyimpan Yang Mendominasi Kuasa-kuasa Sekular Dan Politik Dan Wanita Pelacur Yang Berpenampilan Jumlah Keagamaan Adalah Lembaga Agama Yang Menyimpan Dimana Di Akhir Jaman Dia Akan Menjadi Alat Iblis Untuk Membujuk Dunia Menjauhi Alat Hari Selasa Judulnya Identifikasi Binatang Kesedaran Di Dalam Wahyu Pasal 17 Ayat 6 Dan 7 Yohanes Sangat Heran Pada Saat Yang Melihat Wanita Pelacur Tersebut Karena Yohanes Melihat Ada Persamaannya Dengan Binatang Yang Keluar Dari Dalam Laut Yang Berperang Dan Mengalahkan Umat Allah Sebagaimana Dicatat Di Wahyu Pasal 13 Ayat 1 Sampai Ayat 8 Dan Itu Dijelaskan Di Dalam Wahyu Pasal 17 Ayat 7 Dan 8 Sesudah Pelajaran Kita Pada Hari Selasa Ini Berfokus Pada Ayat Yang 8 Dimana Binatang Yang Berwarna Merah Umu Disebut Dengan Dia Yang Pernah Ada Namun Tidak Ada Dan Dia Akan Muncur Dari Jurang Maut Tetapi Dia Akan Menuju Pada Binatang Sebutan Ini Sebenarnya Adalah Pemalsuan Dan Tiruan Dari Nama Allah Yang Ada Di Wahyu Pasal 1 Ayat Yang Ke 4 Ayat Yang 8 Dimana Nama Allah Disitu Disebut Dengan Yang Ada Dan Sudah Ada Dan Yang Akan Datang Sebenarnya Lebih Lanjut Sebutan Daripada Binatang Dia Yang Pernah Ada Dan Namun Tidak Ada Dan Akan Muncur Itu Menunjuk Kepada 3 Fase Keberadaan Binatang Itu Yang Pertama Binatang Itu Telah Ada Menunjuk Kepada Kegiatan Binatang Itu Selama Periode Nubuatan 1260 Hari Yang Tercatat Di dalam Wahyu Pasal 12 Ayat 6 Dan 14 Serta Wahyu Pasal 13 Ayat Yang 5 Lalu Yang Kedua Binatang Itu Ini Menunjuk Kepada Luka Yang Dimilikinya Yang Dicatat Di dalam Wahyu Pasal 13 Ayat 3 Dimana Binatang Ini Pernah Hilang Dari Sementara Waktu Di Panggung Dunia Dan Itu Terjadi Pada Tahun 17 98 Lalu Yang Ketiga Dikatakan Akhirnya Binatang Itu Akan Muncul Dimana Luka Yang Mematikan Itu Akan Sembuh Sebagai Dicatat Dalam Wahyu Pasal 13 Ayat Yang Ketiga Dan Binatang Itu Akan Bangkit Muncul Kembali Dengan Penuh Kemarahan Pelajaran Penting Pada Hari Selasa Sesara Adalah Yohana Sangat Heran Karena Dia Melihat Ada Persamaan Antara Wanita Pelacur Dengan Binatang Yang Keluar Dari Dalam Laut Yang Berperang Dan Mengalahkan Umat Allah Sedangkan Maksud Daripada Sebutan Dia Yang Pernah Ada Namun Tidak Ada Dan Dia Sukan Atau Meniru Nama Allah Dan Makna Daripada Sembutan Itu Menunjuk Pada Tiga Fase Keberadaan Yang Pernah Dilalui Oleh Binatang Tersebut Pelajaran Hari Rabu Dengan Judul Tujuh Kepala Binatang Selanjutnya Sesara Dalam Wahyu Pasal 17 Ayat 9 Merekat Menjelaskan Bahwa Tujuh Kepala Adalah Tujuh Gunung Dimana Wanita Pelacur Itu Duduk Di Atasnya Namun Beberapa Penterjemah Berpendapat Bahwa Tujuh Gunung Ini Adalah Melambangkan Tujuh Gunung Dimana Kota Roma Berada Dan Selanjutnya Di Ayat Yang Ke 10 Merekat Menjelaskan Bahwa Tujuh Kepala Ini Adalah Tujuh Raja Yang Muncul Secara Bergantian Tidak Bersamaan Gunung Tidak Melambangkan Raja Sebagai Pribadi Karena Kitab Wahyu Tidak Berhubungan Dengan Pribadi Seseorang Namun Dengan Sebuah Sister Dalam Alkitab Gunung Sering Melambangkan Kuasa Kuasa Dunia Atau Kerajaan Sedara Bisa Lihat Dalam Giremiah 51 Ayat 25 Dan Juga Yiskir 35 Ayat 2 Dan 3 Dalam Nubuatan Alkitab Raja Raja Itu Berarti Kerajaan Sedara Bisa Lihat Juga Dalam Daniel Pasal 2 Ayat 37 Sampai Ayat 39 Dengan Demikian Ketujuh Gunung Atau Ketujuh Kepala Itu Melambangkan Tujuh Kerajaan Yang Secara Bergantian Mendominasi Dunia Di sepanjang Sejarah Dimana Iblis Menentang Allah Dan Menganyaya Umat Allah Sesudara Sejak Jaman Yohanes Lima Kerajaan Telah Jatuh Satu Sedang Berkuasa Dan Satu Lagi Akan Datang Sebagaimana Dicatat Dalam Buhayu Pasal 17 Ayat Lima Kerajaan Yang Telah Jatuh Adalah Kerajaan Kerajaan Yang Dicatat Di dalam Perjanjian Lama Yang Berkali-kali Berusaha Untuk Membinasakan Umat Allah Dalam Hal Ini Bangsa Israel Lima Kerajaan Tersebut Adalah Mesir Asyur Babel Persia Dan Yunani Dan Kerajaan Yang Berkuasa Pada Jaman Yohanes Adalah Kekaisaran Roma Sedangkan Kepala Yang Ketujuh Yang Belum Datang Itu Melambangkan Binatang Yang Keluar Dari Dalam Laut Yang Dicatat Dalam Wahyu Pasal 13 Ayat 1-8 Yang Melambangkan Gereja Di abad Pertengahan Yang Menguasai Dan Menyaiya Ataupun Menyiksa Umat Allah Dan Itu Terjadi Setelah Periode Dimana Rasul Yohanes Hidup Dan Setelah Kekaisaran Roma Telah Jatuh Dan Sejarah Telah Membuktikan Kebenaran Bebuatan Ini Selanjutnya Seselera Di dalam Wahyu Pasal 17 Ayat 11 Yohanes Mendapat Petunjuk Bahwa Binatang Yang Berwarna Merah Umu Ini Adalah Kepala Yang Kedelapan Yang Muncul Dari Kepala Yang Ketujuh Seselah Pada Hari Ini Kita Hidup Di Masa Binatang Itu Sudah Sembuh Dari Lukanya Yang Parah Dan Kepala Yang Kedelapan Ini Akan Muncul Di Panggung Dunia Sesaat Sebelum Akhir Dunia Dan Segera Menuju Kepada Kebinasaan Pelajaran Penting Pada Hari Ragu Adalah Ketujuh Gunung Atau Kepala Itu Melambangkan Tujuh Kerajaan Yang Secara Bergantian Mendominasi Dunia Di Sepanjang Sejarah Dimana Iblis Akan Menggunakan Ketujuh Kerajaan Ini Untuk Menentang Allah Dan Menganyai Umat Allah Sedangkan Kepala Yang Kedelapan Akan Muncul Dari Kepala Yang Ketujuh Di Panggung Dunia Sesaat Sebelum Dunia Berakhir Dan Kepala Yang Kedelapan Ini Segera Menuju Kepada Kebinasaannya Pelajaran Hari Kamis Dengan Judul Kejatuhan Baben Sesedara Banyak Penafsir Yang Memilikan Identitas Tentang Sepuluh Tanduk Atau Sepuluh Raja Raja Yang Ada Di Wahyu Pasal 17 Ayat Yang Ke 12 Kitab Kitab Wahyu Tidak Tidak Menyatakan Siapa Mereka Tetapi Dari Ayat Ayat Yang Kita Baca Kita Mendapati Bahwa Mereka Adalah Konfederasi Politik Atau Gabungan Dari Kuasa Kuasa Politik Yang Muncul Sesaat Sebelum Akhir Dunia Dan Konfederasi Ini Mendukung Wanita Pelacur Tersebut Lalu Selanjutnya Dari Ayat Ayat Selanjutnya Wahyu Pasal 17 Ayat 13 14 Dan Wahyu Pasal 17 Ayat 16 Menyatakan Ada Dua Peristiwa Yang Kembali Digambarkan Secara Kilas Yang Pernah Ada Yang Pertama Itu Tentang Perang Armageddon Dimana Gabungan Kuasa Politik Ini Atau Konfederasi Politik Ini Dipimpin Oleh Denitas Falsu Mereka Siap Untuk Berperang Melawan Anak Domba Lalu Yang Kedua Tentang Dikeringkannya Sungai Efrat Dimana Sepuluh Tanduk Atau Sepuluh Raja-Raja Ini Oleh Karena Merasa Tertibu Mereka Dengan Perasaan Yang Dipenuhi Dengan Bencian Mereka Menyerang Secara Tiba-tiba Wanita Pelacur Atau Babel Besar Ini Dan Mereka Menjadikan Wanita Pelacur Ini Babel Besar Ini Menjadi Sunyi Dan Telanjang Dan Mereka Akan Memakan Dagingnya Dan Akan Membakarnya Dengan Api Saudara Yohanes Menggambarkan Cerita Ini Menggunakan Bahasa Dari Perjanjian Lama Dimana Allah Memberikan Penghakiman Terhadap Yerusalem Yang Berjina Saudara Bisa Lihat Dalam Yerimiyah Pasar 4 Ayat Yang 30 Lalu Dibakar Dengan Api Yohanes Juga Sebenarnya Menggambarkan Dari Hukuman Yang Diberikan Terhadap Anak Perempuan Imam Besar Yang Melakukan Perjinahan Atau Pelacuran Saudara Bisa Baca Di dalam Imam Pasar 21 Ayat Yang 9 Jadi Sesudara Pelajaran Penting Pada Hari Kamis Adalah Kejatuhan Babel Ini Disebabkan Oleh Karena Kesepuluh Tahan Atau Kesepuluh Raja-Raja Atau Gabungan Kuasa-kuasa Politik Konfederasi Politik Ini Mereka Secara Tiba-tiba Menyerang Wanita Belacur Demikianlah Pelajaran Kita Pada Sahabat Ini Mari Kita Tutup Kepala Dan Kita Berdoa Bapak Di surga Kami Bersyukur Dan Berterima Kasih Oleh Kami Boleh Mengerti Akan Pelajaran Pada Sahabat Ini Dan Biarlah Dengan Pengertian Yang Tuhan Berikan Ini Maka Kami Boleh Dipersiapkan Untuk Menyambut Akan Kedatangan Yesus Yang Dua Kali Kami Boleh Menyambut Akan Peristiwa Peristiwa Di Jaman Akhir Ini Bapak Di surga Berkati Kami Berkati Para Pemesah Yang Sedang Menyisikan Tayangan Video Berkati Di Terpujilah Nama Tuhan Amin Terpujilah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati